disebutkan oleh Rasul, kalian yang hidup nanti sepeninggalku, kelak akan banyak melihat terjadinya perselisihan perpecahan diantara keutamaan metode salafiyah ini bahwasannya seseorang dengan mengambil jalan ini, dengan itu ia merealisasikan apa yang telah diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda sebagaimana di hadith yang telah kita sebutkan kalian nanti yang hidup kalian nanti yang masih hidup kelak ia akan melihat banyak yang terjadi perselisihan ya, perpecahan ya, ketika itu terjadi pegang tegullah oleh kalian kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku diberikan disebutkan oleh Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadith wada' ini oke permasalahan yang akan kalian hadapi dan kemudian langsung disebutkan solusinya dan kemudian setelah itu baru Rasul sebutkan apa sih sebab terjadinya permasalahan tersebut nah, disebutkan permasalahan disebutkan solusinya dan kemudian disebutkan sebab yang menjadikan permasalahan tersebut supaya kita hati-hati dari sebabnya itu oke yang menjadikan permasalahan tadi disebutkan oleh Rasul kalian yang hidup nanti sepeninggalku kelak akan banyak melihat terjadinya perselisihan perpecahan itu permasalahan terjadinya banyak perpecahan perselisihan solusinya Alaikum bisunnati kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasidin dan sunnah para khulafa'ur rasidin al-mahdiyin yang senantiasa mendapatkan bimbingan, hidayah sepeninggalku pegang teguh gigit kuat-kuat dengan gigi geraham ya kan nah ketika yang menjadi solusi kita dapat mengenali penyakit dengan mengenalin obatnya begitu loh yang menjadi solusinya adalah pegang teguh sunnahku tuh itu solusi berarti penyakitnya apa? lawannya sunnah apa? nah makanya disebutin jauhin deh perkara-perkara muhdas oh dapat ya? dapat ya? 大家好 untuk nossa haha penyakitnya nak aku 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 ank aku aku Terima kasih.